Pak Yusuf 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 Ada, kalau berdasarkan MCO Contoh itu bidak di depan raja Itu banyak sekali variasi Banyak sekali varian Bisa tergantung jawaban hitam Kalau jawaban hitam itu cukup banyak Banyak variannya apa Bisa ke Perancis Bisa ke Apa namanya, kalau M4 Kalau misalnya bidak di depan raja putih Kemudian juga dibalas oleh bidak di depan raja hitam Hitam, ya Ini banyak juga variasi Bisa ke pembukaan Italia Pembukaan Italia Juga bisa ke Rui Lopez Oh Bisa ke Bidak di depan raja Tapi kalau misalnya putih Dengan pembukaan bidak di depan raja Kemudian dibalas oleh Kalau bahasa caturnya itu Dengan notasi C5 Bidak di depan Raja di depan gajah di sayap menteri Gajah Gajah terang hitam Itu namanya Sicilian Oh Sicilian Oh gajah hitam Bidak kan di gajah hitam Di depan gajah hitam Oh Sicilian namanya Itu namanya Sicilian Sicilian ini Pembukaan yang cukup tua Pembukaan tua Yang sampai hari ini digandrungi oleh para grandmaster Nah alasannya Itu banyak sekali varian Karena Apa namanya Pertama masing-masing putih menguasai senter Kemudian hitam juga dengan Mengawasi Jadi menempatkan bidaknya di C5 Dan mengawasi beberapa petak yang ada di petak pusat Dan itu Apa namanya Bangunan yang Permainan yang ke arah komplikatif Dan dengan Apa namanya Cukup tajam ya Cukup tajam Banyak sekali kombinasi-kombinasi yang terjadi Artinya mulai dari L sudah menemukan serangan Iya betul Dan itu bisa Banyak ya Keseimbangan-keseimbangan terjadi Bisa hitam menang Maupun bisa putih Menang Itu kalau opening yang di depan gajah Iya Jadi Sicilian Ada juga Kalau Sicilian Iya Kalau misalnya dengan Permainan tertutup Iya Tertutup yang tadi yang di depan Iya Tertutup itu bisa saja Jadi Kita mencoba untuk menutup bangunan Oh Iya Jadi bisa M4, E5 dengan pembukaan Italian juga bisa Pembukaan Italian 4, E5 Kuda F3, Kuda C6, Gajah C4 Kemudian Gajah C4, Kuda F6 Kemudian dia Hitam harus mengunci Pusat ya Tapi itu juga Banyak komplikasi-komplikasi Komplikasi yang terjadi Nah Kalau kita lihat di bangunan ini Putih Masih dengan gaya yang Lama Memang karakter daripada Master Fikram ini adalah Karakter Yang Pemain defense Jadi bagaimana defense Tapi Hari ini Beliau harus cukup Draw saja Itu sudah Sudah bisa Menangkan Nah Pak Sabrin Masih Sabrin ini Dari perbedaan Tempat Atau Kedudukan dari Batu catur ini Iya Kalau di hitam ini kan Sudah melakukan Bloking Belum ya Sudah melakukan Rokade ya Sudah Rokade Dalam permainan catur Pentingnya Blokade itu Apa harus dari awal Atau memang Hanya di Ada yang di Di medial Ada yang di Terakhir Iya Pentingnya Blokade itu Jadi Rokade itu Salah satu Prinsip opening Yang harus ditaati Oleh setiap pemain Jadi ada beberapa Prinsip opening Yang pertama Tempatkan Satu dua Bidak di Petak pusat Jadi petak pusat itu Apa Ini petak yang ada Di tengah Jadi kalau Dalam Notasi catur E4 E5 D4 D5 Itu adalah Apa namanya Petak pusat Jadi Kita harus menempatkan Satu dua Bidak di petak pusat Ini dalam rangka Untuk mengawasi pusat Sebenarnya Kemudian yang kedua Adalah Prinsip kedua Itu Keluarkan kuda Sebelum gajah Untuk melakukan Blokade Salah satu prinsip dulu ya Oh iya iya Yang ketiga adalah Sebelum gajah Sebelum gajah Ini kenapa Pertimbangannya Karena Kuda ini memiliki Petak pengawasan Yang cukup banyak Iya 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 Kalau gajah itu Hanya satu diagonal Beberapa petak diagonal Tapi Kalau kuda itu Memiliki Delapan penjuru Petak diagonal Dalam pengawasan pusat Itulah kenapa Sampai prinsip Pembukaan Tapi tergantung situasi Ada juga Pembukaan Yang Dengan menggunakan Pembukaan Gajah Untuk bertahan Tetapi sebenarnya Untuk menyerang Supaya ini aman Ketika menyerang Ini aman Kan sebenarnya Yang harus dijaga Dalam setiap permainan Catur itu adalah Raja Kalau raja sudah Tidak di atas papan Atau sudah Dimatikan lawan Maka permainan itu Selesai Maka yang harus Kita lindungi itu Raja Maka raja itu Harus ada di pinggir Sebenarnya Supaya menyerang Lebih luas Kita cukup Menjaga raja Dengan dua perwira Selebihnya Perwira itu Kita harus gunakan Untuk menyerang Jadi itu Salah satu prinsip Yang harus kita Patuhi sebenarnya Kalau bagi kita Pemain adalah Dan rata-rata juga Pemain Para grandmaster dunia Atau di Turnamen-turnamen Internasional Itu rata-rata Di babak Apa namanya Di langkah-langkah Ke tujuh Ke delapan Bahkan langkah Sepuluh langkah ke bawah itu Rata-rata Sudah melakukan rokade Jadi Lokade Rokade Oh rokade namanya Iya rokade Rokade itu artinya Mengamankan rajanya Nah oke Perbedaan Di bawah dari Sepuluh langkah Dengan di atas Sepuluh langkah Untuk melakukan rokade Apa? Kalau nanti melakukan rokade Di atas Sepuluh langkah Rata-rata opening itu kan Dengan tiga belas langkah Dua belas sampai tiga belas langkah Bahkan ada Sampai lima belas langkah Openingnya Untuk opening itu Artinya pembukaan Kalau kita melakukan rokade Di atas Lima belas langkah Itu berarti kita sudah Di middle game Oh iya Maka pertempuran itu Sudah dimulai Pertempuran di middle game itu Sudah dimulai Raja kita masih dalam posisi Tidak aman Maka kita harus memiliki Satu tugas lagi Untuk mengembangkan Raja kita Untuk melakukan serangan Untuk melakukan serangan ketika Raja itu ada di tengah Oh itu istilahnya Terlambat rokade Iya betul Jadi rokade itu penting Sekalian pada sebuah Ini sudah masuk middle game Apa? Oh ini posisi sudah middle game? Iya Dan ini luar biasanya Putih belum melakukan rokade Melihat dia posisi middle game Bagaimana? Ini posisi middle game Ini perbedaannya adalah Hitam sudah melakukan rokade Perwira hitam sudah aktif semua Sudah keluar semua Menteri masih ada di pitak awal Dan tinggal satu langkah saja Menteri Untuk Apa namanya Mengkoordinasikan benteng Oh Kemudian putih ini sedikit ada Terlambat perkembangan buahnya Karena Raja putihnya masih ada di tengah Oh ya Melakukan rokade Padahal sudah di middle game Sudah ada di middle game Tapi sebenarnya itu juga tergantung situasi Tapi pada kondisi begini Ketika hitam sudah siap menyerang Sudah selayaknya putih itu harus melakukan rokade Wajib itu? Tidak wajib Kalau kita lihat kondisi Kondisi Oh iya Sesuai kondisi dari situasi Jika kita harus memiliki tempo untuk melakukan rokade Mungkin ini Pak Master Vikram Belum waktunya untuk melakukan rokade Memiliki pertimbangan lain Jadi mungkin beliau lebih mengutamakan perkembangan buah Dan Apa namanya Menguasai petak pusat Jadi sebenarnya tugas putih hari ini Pertama Melakukan rokade tadi Yang kedua adalah Mengembangkan perwira Kudanya masih ada di bawah Masih ada satu perwira lagi yang masih ada di bawah Untuk harus dikembangkan Yang ketiga Harus mengkoordinasikan benteng Jadi benteng itu harus terkoneksi antara satu sama lain Tidak ada yang menutupi Ya Jadi saling mendukung Ini yang harus dilakukan oleh putih Ya ini Master Vikram tadi minta izin Ya minta izin Karena memang Sudah giliran hitam ya Giliran Master Johan melangkah Maka putih dibolehkan untuk mengeluarkan Apa Keluar dari Keluar dari tempat pertandingan Itu dibolehkan Oh ya kalau misalnya ada Apabila giliran lawan Gilirannya Pak Johan yang melangkah Oh ya ini ini yang Pak Vikram boleh Tapi kalau gilirannya Pak Vikram melangkah Itu tidak boleh Oh jadi kalau misalnya Oh ya 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 Giliran Pak Vikram melangkah Maka itu Tidak boleh Tidak dibolehkan Sebuah seorang pemain Meninggalkan lapangan Ketika gilirannya Sedang Gilirannya untuk melangkah Artinya harus melangkah dulu Melangkah dulu Kemudian minta izin Ya Meminta izin kepada lawan Kemudian bisa keluar Itu posisi minta izin Hanya berlaku di putih Atau sama-sama Hitam juga boleh Sama-sama Kedua-duanya Bisa minta izin keluar Kalau di pertandingan-pertandingan besar Itu harus meminta izin ke wasit Oh ya ya Jadi diizinkan oleh pemain Oleh lawan Kemudian kita minta izin ke wasit Dan baru kita bisa keluar Tapi Dengan syarat Itu giliran lawan melangkah Ya oke Tadi kan posisi Master Vikram ini kan minta izin Keluar Pada saat langkah yang Untuk putih Ya Kemudian pada saat Master Vikram belum Belum ada di tempat Master Johan sudah mulai melangkah Itu dibolehkan Kalau misalnya Master Vikram belum ada di tempat Berarti jalan waktu Iya Jadi ketika Master Johan Melangkah Karena memang sudah gilirannya Dia bisa melangkah Walaupun lawan itu belum ada di tempat Iya Kemudian dia menekan jam Sehingga Jam daripada Master Vikram itu jalan Artinya kerugian bagi Iya Kerugian Ketika dia lambat untuk datang Itu kerugian Jalan Apa namanya Waktunya berjalan terus Saya berpikir Sebelum ada lawan Belum boleh melangkah Tidak ada masalah Tidak ada masalah Boleh dia tidak melangkah Cuma pada saat momen dia meninggalkan Tempat pertandingan Atau tempat Dia bertanding Itu pada posisi lawan Giliran berfikir Giliran melangkah Iya artinya bagi Misalnya tadi Master Johan Boleh dia tidak melangkah Boleh juga dia melangkah Boleh dia tidak melangkah Boleh dia manfaat Tanpa kita belum ada di tempat Itu kita bisa menghapal bangunan Jadi kita bisa tahu Apa yang dia langkahkan Walaupun kita tidak ada di tempat Karena kita bisa hafal bangunannya Karena memang Secara Apa ya Kalau pemain catur profesional Itu dia sudah menjiwai bangunan Jadi tanpa menghapal pun Dia sudah menjiwai posisi bangunan Sehingga Ketika dia datang Ada yang sudah berubah Satu langkah itu Itu dia sudah tahu Mana yang berubah Artinya langkah Mana lagi yang dia lakukan Itu seorang pecatur profesional Jadi Pak Fikram ini Pecatur profesional Yang walaupun Belum ada di tempat Pan Johan melangkah waktu Walaupun belum ada di tempat Dia sudah tahu Ketika dia datang Dia tahu apa yang berubah Dan dia sudah menjiwai bangunan Oke ini sudah di middle game Sudah di middle Ini posisi kualitas Kalau dari kualitas Pak Saprin Antara putih dengan hitam Bangunan masih seperti tadi Memang hitam ini sudah cukup bagus Perkembangan buahnya Kemudian rajanya sudah aman Dan Apa namanya Dalam middle game ini Dia harus Apa namanya Harus perkembangan buah yang diutamakan Oleh hitam Termasuk opening Baik oleh hitam maupun putih Jadi sebenarnya hitam ini sudah Selesai dalam perkembangan buah Putih masih Rajanya masih ada di tengah Soalnya Dia sudah melakukan perkembangan buah Tapi rajanya masih ada di tengah Bentengnya belum terkoordinasi Oh masih tertutup Sebenarnya Belum tertutup Jadi belum bisa leluasa Kalau kita Kalau kita Memang masih ada keunggulan masing-masing Putih Memiliki penguasaan di sentrum Kemudian Apa namanya Hitam hanya menempatkan satu bidak di sentrum Tapi perkembangan buahnya sudah selesai Dan rajanya sudah aman Iya Nah ini Nah ini kita lihat Iya Langkah monol ya Jadi apa namanya Putih lebih mensolidkan perwira-perwiraannya Jadi apa Ada prinsip dalam middle game Ada beberapa prinsip catur dalam middle game Yang pertama adalah Apa namanya Ketika sudah selesai opening ya Pembukaan Rajanya sudah aman Perkembangan buahnya Sudah jauh Maka Tugas yang harus dilakukan adalah Pertama Menempatkan perwira-perwira kita Di tempat yang strategis Jadi di petak-petak yang strategis Apa itu petak yang strategis Ya ini petak-petak yang tidak mudah diusir Perwira kita yang tidak mudah diusir oleh lawan Ini yang harus kita lakukan Yang pertama Yang kedua adalah Kita harus Sehingga kalau perwira itu ada di tempat selanjutnya Itu namanya perwira bagus Bangunannya bagus Perwira bagus Oh istilah perwira bagus Nah Kita juga harus bisa mengidentifikasi Mana perwira bagus lawan Dan mana perwira jelek kita Tujuannya? Maka kita harus menukarkan perwira jelek kita Dengan perwira bagus lawan Itu prinsip Apa namanya prinsip Jadi ketika posisi perwira kita lagi jelek Berupaya untuk bisa menukarkan dengan perwira bagus Dari lawan Ini kelihatannya Master Fikrem ini cenderung menunggu Cenderung defense Tetap menempatkan rajanya ada di tengah Belum melakukan Masih di tengah ya? Iya Perwira gajah Yang sudah ada di E2 Itu dibalikan lagi ke F1 Oh iya Gajah putih Iya Artinya kembali ke petak awal Oh iya Kembali ke petak awal Sebenarnya ini satu kerugian Nah itu dia Tadinya sudah maju Kemudian dia mundur lagi Apakah kerugian atau ada sasaran lain? Apalagi kembali ke pos utama Itu berarti masih ada satu perwira lagi Yang masih ada di bawah yang belum berkembang Oh yang tadi benteng tadi? Gajah Gajah yang ada di E2 Kembali lagi ke F1 Ini Apa namanya Kerugian Ini salah satu kerugian putih Tapi Hitam sudah Perwiranya sudah Mulai coba pelan-pelan Mereksik masuk Dan putih Masih solid sebenarnya Tapi masih berpotensi Masih ada potensi untuk Apa namanya Perwira-perwira hitam Itu Memiliki ruang yang cukup Luas Cukup bebas Oh ya Kalau melihat posisi Hitam ya Iya Masih memiliki ruang bebas Ini hitam Memang ini putih Lebih cenderung Defense ya Bertahan Cenderung bertahan Bertahan Karena memang Pak Fikram ini Atau Mas Fikram ini Hanya butuh draw sebenarnya Oh ya Makanya melakukan itu Hanya butuh draw Karena Kemenangan itu akan Dari ketika Cukup draw saja Dia sudah mengantongi Poin 21 Dan memenangkan duel Malam ini Tapi kan bisa jadi Pak Saprin Awalnya dia masih Sudah di Midir Sekarang masih bertahan Masih defense Tapi bisa jadi Dia ketika menyerang Mudah Betul 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 Nah ini Ini bidak Mengancam Apa gajah Yang putih Betul Nah ini sudah mulai Memutuskan Untuk mengambil Kuda Untuk Mulai pelan-pelan Mengusir perwira Yang ada di depan Yang cukup Apa namanya Cukup Membuat sakit kepala Ini apa Iya Tapi kan Posisi gajah ini kan Tidak aman Ini gajah putihnya Gajah putihnya Gajah terangnya hitam Sudah ditukarkan Dengan kuda yang ada di F3 Itu yang tadi Pak Saprin bilang Kalau posisi gajah jelek Ya mau ditukarkan Iya betul Oh Berusaha untuk ditukarkan Dengan yang Bagus Dari pihak lawan Betul Oh Jadi harus Istilahnya Dikirbankan 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 Ini Bidak Bidak A Milik hitam Ini Terus masuk Merusak Karena Hitam Meyakini bahwa Putih akan Melakukan rokade Iya Di sayap menteri Oh Jadi Ini tujuannya Untuk merusak Bukan untuk promosi Iya Merusak Sayap menteri Yang nantinya Akan dijadikan Tempat persembunyian raja Oh Jadi sebelum raja Bersembunyi Iya Sarang itu Dibongkar dulu Dibongkar Oleh hitam Diberikan ruang Iya Diupayakan bagaimana Ada ruang disitu Betul Ini Tapi kan tidak dilayani nih Pak Iya tidak dilayani Itulah tipe Tipe karakter yang dimiliki oleh Pak Bikram itu Diven Itu cenderung menutup Bangunan Oh Sehingga sulit dimasuki oleh Pemainan-pemainan lawan Dengan cara tidak melayani Yang dilakukan oleh Master Johan Jadi ada Pemain Grandmaster dunia Tahun 70-an Yang namanya Petrosian Petrosian itu adalah Apa namanya Pemain defense yang Terkenal dengan Tembok besi Jadi dengan bangunan tembok besi Sulit ditembus Tembus ya Pertahanannya sulit Tembus Nah Master Fikram ini Kayaknya mengikuti Gayanya Petrosian Sebenarnya Petrosian Jadi Sama kuiko Mau dudu Kalau masa korontamnya Mau dudu Tapi ini sebenarnya Kesamaan karakter Oh iya Bukan mau duduk Bukan mau duduk Tapi kesamaan Kesamaan karakter yang dimiliki oleh Petrosian Ya pernah dilakukan oleh Petrosian Jadi karakter Petrosian itu adalah Dikenal pemain yang Memiliki Tembok besi Tembok Pertahanan yang sangat Luar biasa Sangat kuat Tapi Pak Di setiap Catur itu kan tidak pernah Tidak pernah ada habisnya Ketika ada bangunan-bangunan Ada rumus-rumus itu pernah habis Iya betul Tidak ada batasan Tidak ada Betul Pasti ada yang baru Pasti ada yang baru Betul Itu yang saya pernah bilang kemarin Pada saat waktu wawancara saya Dengan Tiaba Podcast Betapa rumitnya ini catur Sampai hari ini pun Dengan partai-partai yang dimenai-mainkan Di seluruhnya Tidak ada partai yang Semirip dan sebangun Semirip ada Tapi yang sebangun Semangun dan sebangun Iya yang tidak ada Itu tidak ada satu Karena dengan Berjuta-juta varian Iya Berjuta-juta varian Selalu ada hal yang baru Pasti ada Nah ini pada akhirnya Pak Master Fikran Sudah melakukan rokade Rokade Mengamankan rajanya Inilah yang dicegah oleh Master Johan Oh tadi mendorong bidak tadi Ini bidak A Ini menjadi momok juga sebenarnya Jadi karena Sementara Apa namanya Hitam memiliki Gajah Bertahan Tapi yang Nanti satu waktu Akan menjadi Gajah yang aktif Nah ini Ini ditutup lagi Langkahnya oleh Pak Johan Betul Menorong kuda Tapi ini ada ancaman Satu dari Master Ya Kudanya di Fikran Ini kayaknya Kudanya Agak Apa namanya Agak kesulitan ini Iya Master Johan Untuk Menembus Mencari tempat Kuda yang aman ya Tapi dia mengusir menteri Lebih awal Ini kuda yang ada di F4 Diusir Atau diserang oleh bidak yang ada di G3 Kalau analisanya Pak Saprin Ini dengan mengusir menterinya ini Apa tujuannya Pak? Ini tujuannya adalah untuk mengaktifkan Gajah hitam yang Sebagai gajah raja Oh ini yang sebut Oh ya 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 Gajah hitam Karena diagonal hitam Yang Diagonal hitam antara diagonal H8 A1 itu cukup terbuka Cukup terbuka Jadi dia ingin mengaktifkan gajahnya Ditambah dengan menteri Yang akan juga memanfaatkan diagonal itu Dan akan masuk menyerang raja Dengan memanfaatkan diagonal terbuka H8 A1 Diagonal hitam ya maksud saya Jadi itu maksudnya dia mengusir menteri Meskipun dibiarkan kuda yang satu ini Diancam oleh bidaknya Pak Fikram ya Betul 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 Ini jadi Satu-satunya penghalang Diagonal itu adalah bidak Hitam yang ada di E5 Jadi gajah hitamnya Nanti akan didorong Dengan tujuan untuk mengusir kuda juga Kuda yang ada di F3 Kemudian Hitam akan menyusun menterinya Dengan memanfaatkan diagonal terbuka tadi Ini kan sudah diusir Ya betul Ini dia bergeser Dia mundur Menterinya Mas Terpilihan ya Kuda yang ada F4 ini Akan dilarikan ke petak Satu-satunya petak yang tersisa Itu petak halimah ya Ya Oke Sampai disini Pak Saprin Kualitas dari kedua pemain Kalau melihat biji Buah caturnya Ya Kalau saya melihat Sebenarnya Hitam unggul sedikit ya Hitam unggul sedikit Karena Rajanya berada di Tempat yang cukup aman sekali Sementara putih sudah melakukan rokade Tapi di tempat yang sedikit terbuka Dengan diagonal Nah Ya ini Ini Dia mencoba membuka Membuang satu perwira Dengan membuka Pertahanan-pertahanan putih Dikirbankan kudanya Kirbankan kudanya Karena Itu ketika kudanya datang di H4 Itu kudanya sudah tidak aktif lagi Oh Sudah cenderung jadi kuda yang pasif ya Betul Kuda yang pasif Kalaupun ingin diaktifkan lewat F6 Itu menutup gajah hitam lagi Ya artinya dia membuang kuda ini Untuk mengaktifkan yang lain Ya Nanti sebentar Kalau saya menduga Ketika Hitam memukul kuda yang dikorbankan Ini nanti hitam akan Mengusir kuda yang ada di F3 Ya 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 Sehingga diagonal Daripada itu H8 A1 itu terbuka Posisi waktu Pak Sabrin sekarang Master Vikram ini tinggal 1 menit lebih Master Vikram tinggal berapa? 1 menit ya? Iya 1 menit 10 menit ya? Kalau Master Johan 10 Oh gitu? Iya Master Johan 10 Berarti waktunya Pak Vikram itu Sudah semakin kritis ya? Iya Mungkin tadi waktu minta izin Oh pilihannya Dia kali dengan benteng Tidak dengan bidaknya Kali benteng ya Agar bangunan itu tetap tertutup Tetap tertutup maksudnya Oh ya Oh ya Gajah kudanya terlepas juga ya Betul Oh rupanya ada ancaman dari sini Dengan benteng Nah ini mengancam lagi Gajah hitam Iya Ini kalau melihat ini Pak Sabrin sudah mulai Di bagian tengah ini mulai ada peluang Iya Ini perwira Perwira hitam sudah mulai memasuki Apa Posisi-posisi strategis Wilayah lawan nih Wilayah putih ya Wilayah putih Iya Ini putih harus hati-hati Nah ini gajah putih Mulai Posisi waktu bagaimana apa Posisi waktu 50 detik Masjari ya Masjari Fikram Tinggal 50 detik ya Iya Kalau Masjari Johan masih ada 10 menit Lebih Waktu-waktu kritis ya Sudah harus cepat-cepat melangkah ini Kalau ingin terhindar dari kekalahan ya Iya Ini nanti kalau posisinya Bisa peluang kemana Pak Sabrin Di posisi waktu yang kritis seperti ini Untuk putih Kemudian masih banyak untuk hitam Iya ini kayaknya masih ada Bangunan sedikit agak komplikatif ya Bangunan sedikit komplikatif Dan Apa namanya Masih imbang sebenarnya Bisa peluang untuk draw ini Bisa saja Bisa saja Tergantung Tergantung hitam ya Atau tergantung putih Dia harus cepat-cepat menyederhanakan bangunan Karena dengan waktu yang kritis Supaya Cepat mengambil tindakan ya Oh iya iya Cukup sederhana Iya waktunya Pak Johan sekarang jalan ya Jadi Betul Masjid Johan yang Giliran melangkah Nah Dia Menterinya mulai naik Ini harus cepat Oh ini CES ini Iya cek 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 Dia melakukan cek ini Harus cepat ini Apa Tinggal berapa detik apa Iya 30 detik Untuk master Vikram 33 ya Ini gak salah waktunya ini ya 31 Master Johan 8 Tadi sempat di setel jamnya ya Iya 20 Masing-masing 20 Kalau di dua set Set pertama dan set kedua Itu kan yang lebih banyak Kehilangan waktu Master Johan Betul Betul Nah justru di set ketiga Master Vikram yang Justru banyak kehilangan waktu Ini dimakan Gajah hitamnya Dimakan Ini dibiarkan benteng Iya Tinggal berapa detik itu apa 16 16 detik ya Atau dilihat lagi Iya 16 detik Pak Yusuf Pak Vikram 16 detik Master Johan 8 menit Ini masih ada peluang untuk Master Johan memenangkan pertandingan Pak Sabling Kalau begini Iya Kayaknya Dengan waktu Tinggal 10 detik ya Ya 9 8 Waduh Ini dapat dipastikan Master Vikram Kalah waktu ini Nah ini Apa yang dilakukan oleh Master Vikram Mas Sabri Ini Menu Mencegah dan Menutup Apa namanya Iya 2 detik terakhir 2 detik terakhir 2 lawan 7 7 menit Kayaknya Bisa saya Mas Sabri Fikram ini bisa kalah waktu ya Bisa kalah Karena waktunya yang terkuras habis Ya bangunannya cukup unggul Apa namanya Master Johan Karena dia Pihak pada posisi menyerang Tapi sebenarnya Karena kekalahan Waktu yang terkuras habis ya Nah ini Apa ini Tujuan daripada Hitam adalah Nah itu artinya Berarti sudah Kalah waktu ya Kalah waktu Posisi draw Posisi draw Berarti Poin sekarang Ya poin Satu setengah Satu setengah Satu setengah Satu setengah Satu setengah Masih masih sangat imbang Masih sangat imbang Abah Tapi dengan waktu yang terkuras Master Fikram Mungkin karena tadi Keluar Iya Minta izin Minta izin Memang pada posisi 20 menit itu Apa Harus dikondisikan Pemain itu tidak keluar Iya Iya Pemain tidak keluar Sudah di middle tadi Middle Iya Karena waktunya Kecuali kalau Dia catur klasik Yang satu setengah jam Jadi setiap Pemain itu Dengan waktu pikir Satu setengah jam Sehingga Posisinya tiga jam Menyelesaikan Nah Tapi dengan posisi 20 menit Putih 20 menit Berpikir Kemudian waktu pikirnya Hitam 20 menit Ini sebenarnya Cukup kritis Ketika dengan Menganalisa bangunan Yang rumit Artinya kalau misalnya Keluar minta izin Meninggalkan tempat itu Itu bisa fatal Sebenarnya Bisa fatal Dari sisi kita Memiliki kerugian waktu Kalau waktu 20 menit Betul 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 Kerugian waktu Nah Ini kan sudah Posisi draw Iya Master Master Pak Fikram Saya lama Dengan Master Pak Johan Panigoro Posisi Poinnya tadi berapa? Satu setengah Satu setengah Satu setengah Jadi babak pertama Kedua pemain draw Kemudian babak kedua Pak Fikram Menang Kemudian Babak ketiga Master Johan menang Berarti ada tambahan Di babak keempat Tapi tidak sampai 20 menit Iya Nanti kita lihat Ketentuan wasit Seperti apa Dan Sebenarnya Apa di Iya Di Apa namanya Dengan duel seperti ini Harus ada pemain yang Saling mengalahkan Iya Tapi tergantung Kita serahkan pada wasit Seperti apa Memutuskan Dan Bisa saja juga Keputusan wasit itu Akan mengikuti Kesepakatan pemain Kesepakatan pemain Iya Kesepakatan pemain Kalau kesepakatan pemain Seperti apa Kita dibalut dengan Semangat Gens Unasumus Ya Yang paling penting Kita harus Satu keluarga Iya Tanpa ada konflik Tanpa ada Apa namanya Tanpa ada Masalah gitu kan Gens Unasumus Gens Unasumus Terang sama Bapak Sudar Itu kalau bahasa Menado apa Oh Kalau bahasa Kalau bahasa Terang satu keluarga Oh terang satu keluarga Kita satu keluarga Ini jadi Posisi pemain Draw Satu setengah Satu setengah Ini berarti Sama kuat apa Sama kuat Sama kuat Di posisi dua Di Di kualitas Kedua pemain Pak Saprin Sebagai pemain Yang sudah menangkan Di partai pertama Melihat kedua pemain Siapapun yang menangkan Apa Analisa Anda Apa Kan jadi penantang Jadi duel nanti Iya Melihat kedua Siapapun yang menang Di antara mereka Kalau saya lihat Frekuensi Saya berhadapan dengan Master Johan Maupun saya berhadapan Master Fikram Saya lebih sulit Mengalahkan Master Fikram Karena bangunannya cenderung Tertutup dan saya kesulitan Untuk berkreasi Dengan bangunan seperti itu Saya lebih mudah Saya lebih mudah mengalahkan Master Johan Jadi berharap Master Johan yang memenangkan Malam ini Saya berharap Yang memenangkan Master Johan Supaya gampang mengalahkan Iya Karena saya kesulitan Mengalahkan Master Fikram Saya kesulitan Karena dengan bangunan Tertutup seperti itu Saya Saya pemain Positioning Sementara beliau Pemain tertutup Pemain defense yang Cukup kuat Kalau Saya beri gelar Petrosian Gorontalo Oke kita undang langsung Wasit Kita tanya kira-kira Bagaimana untuk berikutnya Berapa menit nanti Iya Pak Yusuf Mari Singkat saja Sambil menunggu Pemain istirahat Minum kopi Di posisi Kan posisi draw Nah kira-kira untuk Bapak berikutnya Mengambil berapa menit Untuk putih 5 Untuk hitam 4 4 menit Kenapa 5 dan 4 menit Karena kalau Bapak medro Hitam yang menang Oh kalau Hitam yang menang Yang mana yang 5 Putih Putih Yang hitam 4 Jadi kalau posisi draw Hitam yang menang Karena itu kan Harus ada yang saling mengalahkan Artinya putih Harus menang Ya harus menang Putih wajib Ini namanya sistem Armageddon Jadi harus ada yang saling mengalahkan Tapi putih diberi waktu yang cukup banyak Hitam diberi waktu sedikit Tapi dengan posisi Putih wajib menang Kalau terjadi draw Maka hitam menang Nanti di Bapak keempat diundi Diundi Oh diundi siapa yang mendapatkan Nanti kalau Kalau dia Tergantung yang diundi Kalau dia ambil ini menang Jadi tergantung Maka ambil putih atau hitam Oh tinggal milih disitu Ya Tapi tergantung Kesepakatan pemain juga Artinya wasit juga hari ini Bisa mengikuti Kesepakatan pemain Kalau pemain sepakat dalam kondisi fisik yang Karena ini terkuras Ya Tapi kalau misalnya Pemain sepakat untuk Partainya diulang lagi berikutnya Itu wasit juga harus ikut Atau bisa juga dalam saling menghilaskan ini sebenarnya Siapa? Ada yang masukkan Ada yang masukkan Kebetulan dia sudah memimpin satu setengah duluan Makalah dia ada pemenangnya Dan dia kita akan dorong untuk mengarahkan Itu Itu ada tawaran tadi Pasar berin takut itu Pasar berin takut itu Kita malam hari menunggu Siapa yang menangkapkan tadi Nanti kita mau salangkan di sana Di depan papan catur Oke Pak Yusuf Kita ke sana Sampai jumpa Sampai jumpa Pak Yusuf Tadi sudah dilaksanakan Sudah selesai untuk babak ketiga Dan diakhiri dengan kemenangan Pada Pak Masir Johan Berarti posisi Satu setengah Satu setengah Satu setengah Untuk yang di selanjutnya Kita langsung Mengundang kedua pemain Untuk membicarakan Bagaimana untuk Mengakhiri pertandingan ini Oke Kami mengundang Master Master Johan Panigoro Dan juga Master Pak Pikram Saylama Oke Sambil berdiri kita berdiskusi Mari Pak Haji Oke Sekali Jujur saja Kondisi fisik yang memang sudah Terimungkinkan Sehingga saya berpikir juga Dalam pertandingan Dimanapun Tidak ada main Empat kali Yang jelas Yang jelas dia main Dia main dua kali Kalau draw Tiga kali lah Paling tinggi Di mana Kejuaraan Manapun Dia Tiga kali Sehingga Saya berpikir Ya kita draw Draw Dan kalau ada Pemikiran bahwa Akan melawan Pak Sabrin Yang Menang dengan Pak Uyun Kalau Pak Johan Ihlas Saya akan Melawan Nah Misalnya Kalau Pak Johan Ihlas Kemudian Ditentukan bahwa Pak Master Pikram Saylama Akan berhadapan Dengan Pak Sabrin Nah Hitungan untuk ke depan Bagaimana Dengan Pak Sabrin Kalau Pak Sabrin ini Banyak bermain Dengan saya Dan beliau Sering datang Di kantor Bawa Pak Pencatur Bersama sekretarisnya Manggil Main dengan saya Tapi susah Susah menang Artinya untuk berikutnya Ketika misalnya Hasil musawarah Ketika hasil Kesepakatan Pak Pikram Nanti yang Melawan Pak Sabrin Dipastikan Pak Sabrin Akan kalah Di Pak Pikram Akan kalah Karena saya tahu Saya tahu kelemahannya Iya Artinya Kelemahan dalam bermain Iya Ada di tangan saya Oke Pak Master Johan Ya terima kasih Allah Jadi Yang pertama Benar sekali Apa yang disampaikan Pak Haji Pikram Master Nasional Bahwa Tidak ada Satu pertandingan itu Empat babak Yang ada itu Tiga Nah jadi Kalau tiga itu Misalnya Dua babak Satu sama Maka penentuannya Babak ketiga Jadi seperti itu Nah Oleh karena itu Tadi karena Ini aturannya Tiga babak Di dua babak Pertama kan tadi Pak Pikram Yang memimpin duluan Satu setengah Lawan setengah Lawan setengah Saya akan nanti Membalas di babak ketiga Nah Untuk itu Dalam hal ini Untuk Yang menghadapi Pak Safrin itu Adalah haknya Pak Haji Fikram Jadi seperti itu Abah Bukan soal Ikhlas dan Kondisi Faktanya Seperti itu Di babak kedua itu Pak Haji Fikram Memimpin Satu setengah Luan Jadi memang beliau Yang berhak Jadi seperti itu Jadi mungkin demikian Abah Terima kasih Jadi karena Ini tujuannya Juga tidak hanya Bermain Tidak hanya bertanding Tetapi adalah edukasi Bagi masyarakat Dan juga kecatur Nah Makanya dengan hasil Keputusan Dan Yang dihasilkan Tadi Berdasarkan permainan Nah inilah edukasi Bagi kita semua Sebagai pecatur Maupun masyarakat Yang melihat catur Seperti itu Jadi bisa dipastikan Bahwa Untuk berikutnya Melawan Master Safrin Saipi adalah Master Fikram Saya lama Saya mau dengar dulu Dari Pak Master Johan Kira-kira Di antara mereka berdua Peluang untuk menang Ya Kalau Antara Pak Master Safrin Dan Pak Master Fikram Ini Gaya permainan mereka Cenderung sama ya Posisioning Tapi dari Kualitas Bertahan itu Masih Pak Haji Fikram Yang saya lihat Buktinya saya Agak sulit Untuk membongkar Pertahanan Pak Master Fikram Hatinya nanti yang menang Pak Fikram Saya menggunakan Saya menggunakan Saya menggunakan Pak Master Safrin Saipi Saya menggunakan Pak Master Safrin Saipi Tidak boleh sama-sama Mesti di sebelah Tidak boleh sama-sama Tadi Pak Ini Petrosian Petrosian Gorontalo Petrosian itu apa Pemain Grandmaster Tahun 60-an Yang dikenal dengan Tembok besi Pemain yang Diven yang tembok besi Pemain Diven itu ada Anatoly Karpov Itu Diven Dan Master Nasional Fikram itu Sulit saya kalahkan Karena dengan Pembukaan Apalagi Alamiya Watinia Dengan Korea Saya siap melawan Tapi ada di Luar sana Dorong saya ingatkan Pak Fikram ini Ketua KONI Pak Safrin Hanya Wakil Ketua KONI Itu biasa Teror-teror dari luar Itu biasa Teror di luar Saya juga akan menggunakan Kekuatan saya Tapi insya Allah Saya bisa mengatur mental saya Melawan beliau Dan kita lihat nanti Saya yakin Saya akan bongkar Saya mau pakai Gayanya Pak Johan Saya mau pakai Sindi-Indian Oke insya Allah Mudah-mudahan Tapi secara pribadi Atas nama Ketua Percasi Provinsi Saya salut Saya mengucapkan Terima kasih Kemudian Dengan gelaran Seperti ini Duel Master Dan luar biasa Terima kasih juga Pak Master Nasional Fikram Sadilama Yang cukup mengapresiasi Salah satu bukti Beliau mengapresiasi Beliau hadir Dan Mau bertanding Karena beliau adalah Jajaran Master Nasional Yang Kalau di tingkatan Di pemain Provinsi Korontalo Itu sudah masuk Kelima besar Provinsi Korontalo Master Nasional 9 point Iya 5 Lima besar Lima besar Karena kita belum Di pernah Belum Belum ada yang diurus Sampai Rekik 1 Sembilan point Kita akui beliau Poin tertinggi Di antara Master Nasional Di Korontalo Pak Fikram Dengan adanya Event ini Jadi Yang jelas Saya menjunjung tinggi Menghargai dan bangga Kegiatan seperti ini Insya Allah Ini bisa dikembangkan terus Justru lebih Menggerahkan masyarakat Kecintaan masyarakat Terhadap Insya Allah Dan Saya kebetulan sebagai Ketua KONI Insya Allah Siap memback up Pak Duhan Ada yang mau sampaikan Untuk event ini Ya saya kira Atas nama Percasi Kabupaten Korontalo Juga saya Sangat mengapresiasi Kegiatan yang di Apa Inisiatif oleh Percasi Kecamatan Limboto ya Yang diketuai oleh Abadingo Ini luar biasa Ini salah satu Apa Memberikan motivasi Kepada para pecatur Pecinta catur Di Korontalo Untuk bagaimana Bisa Apa namanya Duduk di kursi panas ini Untuk mengikuti Ya pertandingan Duel master Seperti ini Jadi saya kira itu Apa Ya Jadi sekali lagi Terima kasih Pak Ketua KONI Provinsi Korontalo Pak Fikram Said Lama Ketua Percasi Provinsi Korontalo Pasapri Saipi Ketua KONI Kabupaten Korontalo Pak Dr. Irawan Juga men-support Ketua Percasi Kabupaten Korontalo Pak Suwandi Musa Pak Johan Master Johan Master Ben Tadi juga ada Master Uyun Juga Pak Ajis Ali Pak Yusuf Terima kasih Teman-teman Para pecatur Bengkel Kopi Amir Terima kasih Lulu Rumah Makan Nazwa Kemudian juga Bung Roni Dengan Palemgo Pak Udin Pak Udin Dengan Mahkota Ponselnya Pepin Terima kasih Terima kasih atensi Anda Saksikan Saksikan nanti Duel Master Antara Master Haji Fikram Saylama Berhadapan dengan Master Saprin Sepi Akan ditentukan Tanggalnya nanti Nanti kita infokan Dan Yang paling utama adalah Gelaran ini Event ini Hanya semata-mata Sebagai edukasi Bagi kita semua Bahwa Catur itu Merupakan sebuah permainan Dan juga Tidak mudah Bagi siapapun Orang-orang yang main catur Orang-orang cerdas Hanya orang-orang cerdas Yang bisa memainkan catur Apa dulu Dapak istilah Gens 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ayo kita foto Kita foto Foto bersama dulu Foto 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 Master Oyon Master Ben Kita foto dulu Sampai jumpa Sampai jumpa